Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dimas Aditya Dari kelas A418, MIM252 Disini saya akan menjelaskan tentang apa itu 7B dari Marketing Mix Oke guys, silahkan menonton Yang pertama adalah produk Produk yang saya ciptakan adalah pemanfaatan bunga rosela Yang dirubah dalam bentuk permen jelly Produk yang saya ciptakan ini bukan tanpa alasan Masyarakat biasanya mengonsumsi bunga rosela Dengan cara diseduh menjadi teh Tetapi cara ini kurang efisien dan kurang praktis Sehingga meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan kepraktisan Maka bunga rosela dibuat dalam bentuk yang lebih modern Yaitu permen jelly bunga rosela memiliki beberapa manfaat Yang pertama, melindungi kulit wajah Yang kedua, mengatasi infeksi dan peradangan Yang ketiga, mencegah tumor dan kanker Yang keempat, mengurangi rasa jemas Yang kelima, menjaga saluran pencernaan Yang kedua adalah price Harga yang saya patok untuk produk saya Seharga Rp15.000 per 100 gram Untuk harga ini tidak terlalu mahal Sehingga dapat dijangkau oleh konsumen atau masyarakat P yang ketiga adalah place Tempat untuk memasarkan produk saya Sangat strategis Sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Yang keempat adalah promotion Agar produk saya lebih dikenal oleh masyarakat Saya menggunakan dua metode promosi Yang pertama adalah secara langsung Dan yang kedua secara online Untuk secara langsung Dapat dikunjungi di gerai-gerai yang saya buka Untuk secara online Saya memasarkan produk saya Dengan di sosmed P yang kelima adalah proses Saya akan meningkatkan kualitas pelayanan saya Agar saat konsumen membeli produk saya Merasa puas Dan saya juga akan meningkatkan kualitas dari produk saya Agar dapat dipercaya oleh masyarakat Dan terus membeli produk saya P yang keenam adalah people atau orang Proses produksi untuk usaha saya Dilakukan oleh masyarakat di sekitar rumah saya Sehingga saya berharap Dapat menumbuhkan perekonomian Dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka Ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik Produk permen jelly bunga rosella ini Selalu mempunyai rasa yang enak Tetapi juga memiliki manfaat yang banyak Sehingga diharapkan konsumen tertarik Untuk membeli produk saya Tempat usaha saya nantinya Memiliki desain dan tata ruang Yang menarik dan juga nyaman Sehingga konsumen tertarik Untuk mengunjungi gerai usaha saya Untuk membeli produk yang akan saya jual Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!